Dan hukum punya hodam itu haram hukumnya, tidak boleh punya hodam dari bangsa jin. Nah ini disini dijelaskan yang masih di kitab Ad-Durul Farid, karyanya Kiyai Abu Fatul Senori. Tidak boleh meminta tolong kepada bangsa jin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian supaya dia itu taat terhadap perintahnya dan supaya jin itu mengabarkan tentang perkara-perkara goib kepada dirinya. Tidak boleh. Ini termasuk istimta. Ini termasuk istimta dan yang itu dalam Al-Quran Allah akan minta pertanggung jawaban. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 128. Dan ingatlah di hari Allah itu menghimpun mereka semua. Allah berfirman kepada jin, Hei jin, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Yang jawab itu bukan jin. Yang jawab manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi. Rabbana istimta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajal talana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami semasa di dunia dulu saling menyenangkan antara satu dengan yang lainnya. Sampai ajal yang telah engkau tetapkan kata istimta disini, jin senang manusia meminta tolong kepada mereka dengan sesaji dan lelaku-lelaku seperti ini. Manusia senang dibantu oleh jin dalam perkara-perkara yang hakikatnya itu sihir, tapi manusia itu tidak paham. Tidak boleh hukumnya. Dan banyak lagi yang mengatakan, ulama-ulama syafi'iyah yang mengatakan, minta tolong kepada jin itu hukumnya haram. Tidak boleh.